Pelaksanaan ujian nasional kembali diwarnai kekhawatiran dari para pesertanya. Kali ini siswa-siswi kelas 12 di SMA Budaya 2 Santo Agustinus, Jakarta mengaku kecewa dengan kualitas kertas lembar jawaban yang buruk. Selain mudah sobek, kertas lembar jawaban ujian juga gampang rusak. Dalam menjalani ujian akhir nasional, salah satu hal yang diikulukan para siswa adalah lembaran jawaban yang terlalu tipis. Mereka mengaku khawatir apabila mereka menggunakan mesin terlalu keras, mereka dapat merusak lembar jawabannya. Padahal sari kertas inilah yang dapat menentukan masa depan para siswa-siswi kelas 12 ini. Konsentrasi peserta pun terpecah. Selain harus mengerjakan soal ujian dengan benar, juga harus menjaga kondisi kertas yang rapuh. Kertas jawabannya LJK-nya tuh agak susah diiniin. Dan pokoknya jelek banget deh. Kayaknya kualitasnya lebih jeleknya sekarang dari banyak kemarin. Saat lembar jawaban tercoret dan rusak, maka skener akan sulit mendeteksi jawaban para peserta di lembar kertas. LJK-nya waktu itu saya juga sempat salah. Jadi pas saya hapus itu LJK-nya kayak sedikit mau robek gitu. Jadi kalau menurut saya itu menghambat banget karena kan jawaban yang saya udah itu diandulir, jadi nggak dihitung benar atau salahnya. Pia sekolah mengaku kecewa dengan buruknya kualitas kertas lembar jawaban soal yang dianggap menghambat pelaksanaan ujian nasional. Kualitas kertas yang tipis ini belum disosialisasikan. Jadi ini memang menjadi masukan juga nanti buat pemerintah supaya perlu diperhatikan untuk kualitas kertas ini karena kalau sampai anak sudah mengerjakan separuh jalan dan salah, itu nanti yang dirugikan adalah anak. Sejak hari pertama pelaksanaan ujian nasional SMU, kerusakan kertas jawaban ujian sudah terjadi. Selain tipis dan mudah sobek, kertas jawaban yang harus diisi dengan pensil 2B ini, jika dihapus malah membuat tanda garis di kertas silah. Monika Nova, Nika Karolina, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!